Sementara itu pemirsa ratusan siswa tingkat SMA dari 4 kabupaten di wilayah Tapal Kuda dan Lumacang mengikuti Lomba Botanical Game yang diselenggarakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Jembar. Lomba yang berlangsung di lokasi wisata Taman Botani Sukarambi bertujuan untuk memberikan pembelajaran ilmu biologi di alam terbuka. Setelah sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Lomba Botanical Game untuk siswa tingkat SMA akhirnya kembali digelar Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Jembar. Lomba pembelajaran ilmu biologi yang berlangsung di lokasi wisata Taman Botani Sukarambi ini diikuti oleh 505 siswa yang berasal dari perwakilan lembaga sekolah SMA di wilayah Tapal Kuda dan Lumacang. Lomba Botanical Game adalah perlombaan secara individual bagi siswa tentang pembelajaran ilmu biologi di alam terbuka yang terbagi dalam beberapa kategori lomba diantaranya lomba edukasi hidroponik, identifikasi keanekaragaman tanaman, dan ekologi. Gelaran Lomba Botanical Game mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Arief Cahyono hadir langsung untuk memberikan arahan kepada peserta lomba. Kami dari Pemkap Jember juga akan terus mendukung upaya ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih besar lagi, lebih besar lagi seperti tahun-tahun kemarin. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi, baik bagi siswa maupun bagi guru. Dan ke depan saya rasa Taman Botani suatu tempat yang sangat representatif untuk pendidikan biologi, pendidikan outdoor biologi di mana sekarang dicanangkan Merdeka Belajar. Jadi tidak hanya in-class sekarang, tapi juga out-class. Out-classnya Merdeka Belajar di sini, di alam, sehingga langsung bisa menyaksikan bagaimana mengepletataskan pelajaran kelas itu langsung diinginkan. Itu yang poin penting daripada Botanical Game. Taman Botani Soekarambi merupakan salah satu objek wisata edukasi flora dan fauna di Kabupaten Jember, yang didalamnya terdapat beragam koleksi tanaman yang bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Siapan kita memang, kita dengan 400 jenis tanaman yang ada, yang koleksi ada itu, itu kita juga menambah, harus menambah karena memang soal itu kan setiap tahun berubah, berubah terus ya. Kita harus update terhadap soal-soal yang diminta, ditaruh di dalam, sehingga aplikasinya jelas tanamannya harus ada. Ini sudah persiapannya sebulan lebih. Mulai Juli. Mulai Juli persiapannya. Sekarang tingkat soalnya sudah merambah kepada hidroponik. Jadi sekaligus mereka melihat langsung dan mengaplikasikan daripada ilmu yang mereka dapat dari sekolah. Bagi siswa gelaran lomba botanical game tentu saja cukup mengasihkan, karena mereka bisa mengaplikasikan pembelajaran ilmu biologi di bangku sekolah secara langsung di alam terbuka. Saya metode yang kayak gini ini sangat, ini ya, lebih gak membosankan, terus lebih mengenalkan anak pada alam juga. Jadi ini lebih, ini ya, seru lah ikut lomba ini. Tadi apa saja yang berluku? Tadi disuruh kayak alat-alat dan bahan buat ini, yang hidroponik itu apa, jadi tiap anak itu dibedain kode A, kode B. Jadi kode A itu kayak alat apa, ini fungsinya untuk apa, namanya apa, segitu. Jadi ada kesamaan gak dengan pembelajaran yang diterima di sekolah? Ada, kayak untuk kos 2 kan ada berkologi daun, itu juga kita lagi mempelajari itu sekarang. Diharapkan dengan adanya lomba botanical game ini, para siswa lebih memahami tentang pembelajaran ilmu biologi yang menjadi salah satu mata pelajaran di bangku sekolah. Dari Sukorambi, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.